ya lalu juga disini ada bagian enchanting table seperti ini lalu juga ada lead stone block eh sorry apa nih eh wait ya pokoknya itulah aku lupa namanya ya aku namanya kayak begini ini ada bagian armornya kayak begini cuy tampilannya oke jadi ya ini dia untuk teksturnya gimana menurut kalian dan Halo 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 semuanya lagi channel Gaby Romy dan ya di video kali ini guys ya gua mau coba untuk mereview resource pack kembali di sini gua bakal coba untuk perefeite extra pack yang kemarin itu ini default cuman disini gua tambahkan Java GI ya seperti sekarang kalian gua bakal tambah java gui untuk extra pack ini ya jadi adalah gui dari java cuy jadi ya kita langsung mulai aja ke video ya ada tukang bakso wajir langsung mulai ke video tanpa basa-basi lagi oh iya sebelum kita lanjutkan videonya seperti biasa subscribe dulu bawah ya pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya ya pokoknya pencet tombol subscribe sampai warna abu-abu cuy dan jangan lupa juga untuk like sampai warna biru ya mantap-mantap ya terima kasih untuk semua itu oke oke kita langsung mulai jumpa videonya tanpa basa-basi lagi enjoy the video seperti biasa untuk bagian kayunya sendiri untuk bagian kayunya kita mulai dari kayu untuk kayaknya sendiri tampilannya kayak begini dan kalau misalkan lihat sini untuk kayu-kayunya ini tuh udah sedikit terubahnya seperti biasanya default gitu kan gua bakal review dari awal juga cuy karena siapa tahu ada bug gitu kan jadi ya udah jadi kurang kayak begini lalu juga disini ada bagian fansnya ada bagian trapdoor dan juga apa namanya pressure plate cuy lalu juga disini ada bagian sapling ada bagian ini button dan juga ada bagian stairs dan doors yang seperti ini tampilannya lalu juga disini ada bagian tanaman-tanaman seperti ini kayak wheat terus juga ada beetroot ada potato dan juga ada carrot dan juga disini ada botwitches lalu juga ada minecart lalu juga ada melon dan pumpkin lalu juga ada sweetberry dan juga ada bambu ya kurang-kurangin begini oke lanjut disini kita punya bagian blok concrete nah untuk blok konkretnya sendiri ini tampilannya seperti ini kurang lebih guys ya untuk blok konkretnya lalu juga disini ada tin glass dan beberapa glass lainnya seperti ini tampilannya dan oke mantap lalu juga disini ada bagian glass biasa seperti ini lalu juga disini ada bagian 1,7 update untuk cave and cliff update seperti ini dan juga ya untuk ametrisnya seperti ini ada tuff blok dan juga cacet blok lalu juga ada frog light blok seperti ini dan juga ada ini ya skulk blok seperti ini alias blok deep dark city dan juga juga disini ada bagian mud blok dan mangrove leaf ya seperti ini tampilannya cuy ya mantap lah ya oke selanjutnya disini kita punya bagian wow nah untuk wow nya sendiri tampilannya seperti ini ya kalau misalnya lihat wow nya seperti ini dan ya oke seperti ini kurang lebih lanjut disini kita punya bagian bednya bednya sendiri tuh seperti ini tampilannya dan ini udah keren banget yang misalnya untuk bed-bednya udah ya kayak gini lah tampilnya cuy ya mantap ini kayaknya tampilannya jadi keren sih oke lah lanjut disini ada bagian pumpkin seperti ini dan juga ada jack o'lantern serta ada bines lalu juga ada gravel ada juga deepslide dan blackstone ada yang diset called diorite dan granite lalu juga ada scinder breeze ada gold nugget ore lalu juga ada quartz ore ada juga ini ya manuan apa namanya ini apa sih copper ya copper ore coal emerald redstone lapis diamond gold dan iron ore cuy lalu ada stone ada mosti cobblestone dan cobblestone cuy ya mantap banget selanjutnya disini kita punya bagian yang namanya obsidian dan beberapa blok random lainnya seperti ini tampilannya dan ya terus juga ada endstone ada juga chorus fruit lalu juga disini ada beberapa basalt blok dan juga soul soil gitu kan lalu juga ada bagian SS seperti salju packet redstone dan blue ice lalu juga ada brick ada juga nether brick adalah the stone blok dan juga ada purpur blok tuh ya dan disini juga kita punya bagian clay ada bagian fullstone dan juga dry kelp blok lalu juga ada bagian sandstone seperti ini lalu juga disini ada bagian nether brick dan red nether brick lalu juga ada bond blok ada hebel honeycomb honeyblok dan juga slime blok lalu ada prismarine dan juga ada ada bagian quads blok dan disini terakhir ada bagian gold copper dan iron raw blok cuy ya lalu disini kita punya bagian beberapa tools srb beberapa armor dan juga sword dan ya tampilan mereka itu kurang lebih kayak begini Oke untuk armor-armornya sendiri dan disini atau bagian enchant glin ini cukup bagus menurut gua nah ini dia enchant glinnya cuy ya kurang lebih kayak gini lalu juga disini ada bagian shulker box serta juga ada bagian ini kepala-kepala dari mob dan juga player lalu juga ada redstone nya lalu juga ada copper block seperti ini dan juga ada copper yang sudah di crafting seperti ini lah ya Oke selanjutnya disini ada bagian furniture seperti beacon terus juga ada and portal ada day apa target block lalu juga sini ada TNT ada piston ada juga observer ada silenton ada redstone lamp ada sign ada enchant dan chest lalu juga ada beberapa item ya seperti totem turtle shell trident terus ada apa namanya elitra dan seperti dan lain-lain Oke untuk bagian envil seperti ini untuk bagian smoker bless furnace dan juga furnace seperti ini dan juga ada beberapa tools seperti shovel pickaxe dan juga X nya seperti ini dan yang terakhir disini kita punya bagian blog crafting gitu seperti ini apa namanya smitting table terus fletching table kartography table dan crafting table cuy ya Oke selanjutnya disini kita punya bagian arkeologi update seperti pot decorated dan juga ada beberapa sharp dan juga sniffer egg picture plane dan juga torch flower serta ada si bookshelf chiselt ini cuy oke nah terakhir disini kita bakal cek untuk bagian gui nya untuk bagian gui nya sendiri kita bakal cek untuk gui nya kita mulai disini ya untuk bagian stone cutter itu tampilannya seperti ini lalu juga disini ada bagian dispenser dispensernya nah seperti ini lalu juga disini ada barrel ya kan dan juga beberapa chest lainnya seperti ini cuy tuh ya lalu juga disini ada bagian enchanting table seperti ini lalu juga ada lead stone block eh sorry apa nih eh wait ya pokoknya itulah aku lupa namanya ya aku namanya kayak begini ini apa sih namanya lupa kuncir eh wait ini grindstone nah itu dia cuy ya grindstone cuy ya lalu juga ada smoker blast furnace dan juga furnace ini kayak begini tampilannya ya mereka bertiga tuh mantap ya nah loh mantap lalu juga disini ada smithing table lalu juga ada kartografi table dan juga ada crafting table mantap banget cuy oke ya ini dia crafting table ya cuy jadi aku nanti kayak gini untuk texture packnya disini untuk smithing table nya oke oke sebenernya gui nya belum dia gaya gaya nya masih ngebug guys ya sorry wait ini ngebug anjir ya nanti kita lihat aja apakah bisa di fix ya oke mungkin video ini bakal gua upload kalo bugnya udah ke fix ya oke lah ya mungkin segini dulu untuk episode kali ini gimana menurut kalian ya texture nya ada bug yang cukup fatal nanti gua cek lagi lah ya cara ngefixnya nah bentar eh sip nah ini terakhir bagian armor nya kayak begini cuy tampilannya oke jadi ya ini dia untuk texture nya gimana menurut kalian dan sekali lagi texture pack ini tuh masih ada bug jadi kalau video ini udah di upload mungkin itu bugnya udah ke fix berarti artinya cuy jadi ya mungkin segini dulu untuk episode kali ini kalau misalnya kalian ada masalah atau bug-bug lainnya seperti apa gitu bisa tulis kolom komentar lalu juga ada beberapa misalnya saran bisa tulis kolom komentar juga jadi ya mungkin segini dulu sekali lagi untuk episode kali ini link download yang gua kasih di deskripsi dan ya mungkin kalau misalnya kalian punya texture pack map atau addon bisa kirimkan di email ig ataupun discord gua gitu kan dan ya sudah lah ya oke mungkin segini dulu untuk video kali ini dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya see you next time and good bye wait taran ini lupa di review nah ini dia untuk sniper hacking seperti ini guys ya ya oke mungkin segini dulu dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya see you next time and good bye 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 selamat menikmati